Kita awal seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa sejumlah buaya berukuran besar milik BKSDA Jawa Barat yang dititipkan di sebuah kolam milik pengusaha di Kabupaten Cianjur lepas dari kolam penangkaran. Kejadian tersebut diakibatkan jebolnya benteng kolam yang diterjang derasnya aliran sungai. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan dua ekor buaya berukuran besar yang berhasil ditangkap oleh petugas bersama warga masyarakat di lahan pesawahan yang tidak jauh dari kolam penangkaran buaya. Video evakuasi ini pun sempat viral di media sosial. Sementara itu di kolam penangkaran milik BKSDA ini ada sebanyak 80 ekor buaya dengan ukuran paling besar sekitar 3 meteran. Namun pada saat hujan deras, benteng kolam mengalami jebol karena tidak kuat menahan derasnya debit air sungai yang berdampingan dengan kolam penampungan. Sehingga sejumlah buaya pun lepas terbawa arus sungai yang ada di pinggir kolam. Tak hanya ke sungai, buaya-buaya itu pun berkeliaran di lingkungan warga setempat. Namun sudah berhasil dievakuasi oleh petugas. Sementara menurut pemilik kolam penampungan, awal kejadiannya pada sore kemarin terjadi hujan deras dan mengakibatkan sungai yang ada di pinggir kolam penampungan meluap hingga menjebol benteng kolam. Sehingga ada sejumlah buaya yang lepas terbawa arus sungai dan ada juga buaya-buaya yang berkeliaran di area pesawahan milik warga. Namun untuk saat ini sudah ada 2 ekor buaya ukuran besar yang berhasil ditangkap oleh petugas bersama warga masyarakat di lahan pesawahan. Sedangkan untuk 3 ekor lainnya berhasil dievakuasi dari lingkungan perusahaan pemilik kolam penampungan. Harusnya sih di wilayah kita, Pak, nggak keluar gitu, Pak. Tapi ternyata karena ada benteng jebol juga, jadi mungkin ada yang keluar. Ada berapa? Sebelasannya perkampungan? Enggak, sungai, Pak. Tapi banyak buaya yang... Kayaknya sih nggak banyak. Cuma tadi pagi ada laporan dua, udah dapet buayanya. Ada berapa banyak buaya yang keluar? Kurang tahu. Kalau total jumlah buaya di sini? Lagi dititipin tahun 2018 itu 80 ekor. Nah, selanjutnya kan ada orang BKSDA selalu ngontrol. Jadi, karena berdasarkan surat sih mereka nggak ada tempat untuk menampung, Pak. Pihaknya menerima titipan buaya-buaya tersebut dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Barat sejak tahun 2018 sebanyak 18 ekor. Karena pihak BKSDA Jawa Barat belum memiliki tempat penampungan buaya. Pesgabungan akan melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai. Hal tersebut dilakukan guna memastikan tidak ada lagi buaya yang berkeliaran karena dampaknya bisa meresahkan terhadap warga masyarakat.